Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Zona Publikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang daftar jurnal yang didiskontinue dari Skopus per Oktober 2023. Oke langsung saja teman-teman bisa langsung ke skopus.com ya seperti ini kemudian teman-teman langsung klik skopus source list. Nah disini kita dibawa ke tampilan baru ya tidak seperti biasanya jadi disini Skopus membawa kita ke tampilan baru seperti ini. Teman-teman langsung klik download source title list ya oke kemudian muncul seperti ini nah teman-teman langsung klik download file. Nah kebetulan saya sudah download file ini sehingga langsung saja kita buka ya ini hasilnya diskontinue title teman-teman di bawah pilih yang diskontinue title Oktober 2023. Nah setelah saya lihat disini teman-teman ya disini untuk yang diskontinue terbaru itu yang berwarna merah ketika saya scroll ke bawah disini ternyata jurnal yang didiskontinue per Oktober itu masih sama dengan jurnal yang didiskontinue pada bulan September ya. Ada International Journal of Instruction atau EG ya yang sudah jadi langganan ini oleh orang Indonesia ya. Alasannya Publication Concern kemudian ada International Journal of Membran Science and Technology alasannya juga sama Publication Concern kemudian ada Journal of Reattached Therapy and Developmental Diversity ini juga Publication Concern dan masih ada dua lagi ya di bawah yaitu jurnal scientific programming ya Hindawi karena radar kemudian security and communication networks ini juga Hindawi Publication Concern. Nah dari sini teman-teman mungkin bisa diambil sedikit kesimpulan bahwa pastikan jurnal tujuan teman-teman untuk penerbitan artikel terindeks kopus tidak akan diskontinue atau jauh dari jurnal-jurnal dengan kriteria yang bisa didiskontinue ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita harus selektif dalam memilih jurnal-jurnal yang nantinya kita jadikan tujuan untuk menerbitkan artikel kita. Nah di sini saya sudah merangkum ya dari lima tadi di sini ada International Journal of Instruction, kemudian ada International Journal of Membran Science and Technology, kemudian ada jurnal for Reattached Therapy and Developmental Diversity, ada Scientific Programming, dan yang terakhir ada Security and Communication Network. Nah ini ada hal yang penting juga yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Nah di sini saya tunjukkan ada International Journal of Emerging Technologies in Learning. Nah ini adalah salah satu jurnal tujuan dari para penulis Indonesia. Nah dari jurnal ini sudah merilis secara resmi bahkan sudah ditampilkan di website resminya ya di sini ya. Jadi di sini kalau kita baca di jurnal indexing status ini tahun 2023 bulan November pertama tanggal 8 menunjukkan, ini saya klik biar lebih besar ya, oke di sini status dari jurnal ini sudah berubah ya, has changed. As of now, EJ continues to be released L. Xavier blablabla, nah di sini yang penting. However, EJ coverage by L. Xavier Skopus has been discontinued starting from EJ volume 18 sampai dengan 18 nomor 19 ya. Ini yang penting ya. Jadi sekarang ini EJ itu tidak terindeks skopus atau discontinue dari skopus dimulai dari volume 18 nomor 19. Jadi the last issue yang masih terindeks skopus itu adalah volume 18 nomor 18. Yang kita bisa lihat di sini ya di archive, kita klik archive, berarti volume 18 nomor 22, 21, 20, dan 19 ini yang sudah terbit ya. Ada 19, ada 20, 21, dan 22. Ini semuanya tidak terindeks skopus teman-teman. Yang masih terindeks skopus adalah yang volume 18 nomor 18 sesuai dari pemberitaan tadi yang sudah dijelaskan resmi oleh pihak EJ dan sudah dirilis di website resmi daripada EJ sendiri. Nah di sini ya. Jadi yang masih tercover atau terindeks skopus itu volume 18 nomor 18 tahun 2023. Sedangkan nomor 19, nomor 20, 21, 22 ini tidak terindeks skopus teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbit di sini, mohon maaf saya menyampaikan bahwa yang masuk terbit di volume nomor 18, volume 18 nomor 19, sampai dengan volume 18 nomor 22 di tahun 2023 itu secara resmi sudah tidak terindeks skopus. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar. Terima kasih. Salam zona publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.